Hai semuanya, selamat datang di channel STFI Edu bersama Teh Nita. Buat kalian yang dari farmasi, tentunya sering dong denger kata simplicia. Nah, kali ini Teteh mau bahas gimana nih caranya bikin simplicia. Tapi, sebelum bahas gimana prosesnya, Teteh ules dikit dulu ya, apa itu simplicia? Simplicia merupakan bahan yang belum mengalami perubahan apapun, kecuali bahan alam yang dikeringkan. Bahan bakunya apa aja sih? Nah, bahan bakunya ini bisa berupa tanaman liar atau tanaman yang sudah dibudidayakan guys. Pembuatan simplicia bisa dibuat dengan berbagai cara. Contohnya dengan pengeringan, fermentasi, atau dengan proses khusus. Kali ini, Teteh akan bahas untuk pembuatan dengan cara pengeringan. Pertama, yang harus kalian lakuin adalah mengumpulkan bahan baku. Kalau gak ada bahannya, gak bisa diproses ya guys. Pada saat pemanenan, harus disesuaikan dengan masa panen, dan disesuaikan dengan bagian yang akan digunakan. Supaya kandungan metabolitnya sesuai dengan yang kita harapkan. Contohnya, pemanenan rimpang kunyit. Pemanenannya biasanya dilakukan pada musim kering, ditandai dengan mengeringnya bagian atas tanaman. Cara pengumpulannya dilakukan dengan cara mencabut dan memisahkannya dari akar. Setelah terkumpul, selanjutnya masuk ke tahap dua, yaitu sortasi basah. Sortasi basah ini dilakukan cukup dengan memisahkan hasil panen kita dari berbagai pengotor. Misalnya, kotoran tanah, bahan yang busuk, atau bahan asing lain seperti bagian tanaman lain yang tidak diperlukan, seperti akar atau daun. Setelah disortasi, selanjutnya dilakukan pencucian dengan air bersih yang mengalir. Ingat, untuk bahan yang mudah larut dalam air, harus dicuci sesingkat mungkin ya. Setelah dicuci bahannya, ditiriskan di tep-tep. Alias ditepuk-tepuk dengan lap bersih, supaya nggak banyak air yang nempel. Bahan yang sudah bersih, dirajang guys. Perajangan dilakukan supaya bahan cepat kering. Perajangan ini biasanya menggunakan pisau atau mesin khusus, supaya lebih seragam ukurannya. Nah, untuk rimpang kunyit sendiri, biasanya dipotong secara melintang dengan ketebalan 2 mm sampai 3 mm. Selanjutnya, masuk ke tahap pengeringan. Bahan-bahan yang sudah dirajang, kalian masukkan ke dalam lemari pengering atau oven dengan suhu yang disesuaikan. Misalnya pada suhu 40 derajat hingga 60 derajat Celcius. Dijemur di bawah sinar matahari juga oke, tapi jangan sampai kehujanan ya. Dan kalian mesti tahu nih, bahan kalian stabil pada pemanasan di suhu berapa guys. Nah, belum selesai guys. Bahan yang sudah kering, kalian sortasi lagi. Kok sortasi lagi sih? Yaps! Di sini, kalian harus memilih dengan teliti. Jangan sampai masih ada bahan yang belum kering. Kalau masih ada yang lembab, nanti bahannya jadi busuk. Hmmmm... Setelah dipastikan kering semua, barulah masuk ke tahapan pengepakan. Simplicia bisa berubah mutunya karena faktor cahaya, oksigen, serangga, dan lainnya. Jadi, pastikan bahwa wadahnya sesuai dengan kriteria ya. Nah, begitulah proses pembuatan Simplicia. Sederhana bukan? Buat teman-teman yang terutama suka minum jamu, sekarang udah bisa nih buat stok sendiri di rumah dan gak khawatir takut busuk. Jadi gak usah beli mahal-mahal lagi di luar ya. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian yang dapat teteh sampaikan. Sampai ketemu di next story ya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax